Assalamualaikum kakawalanku berataan, semoga nangka ada berduit lakas baduit dan sehat berataan. Kali ini Borneo Movie Channel akan mereview film Batman dari India. Film ini berdasarkan kisah nyata. Film ini menceritakan seorang pria yang miskin berjuang menciptakan pembalut. Sampai-sampai ia diusir dari warga karena dianggap memalukan. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan film-film menarik lainnya. Langsung aja kita ke alur filmnya. Kita kenalan dulu sama pemeran utamanya yang bernama Laksmi. Kita panggil aja Amang. Dan ini istrinya yang bernama Acil. Amang ini pengantin baru. Nah, di rumahnya sedang mengandakan ritual. Tapi istrinya tuh kayak gelisah. Jadi Amang merasa khawatir terus Amang nyusul Acil ke belakang. Usut punya usut, ternyata istrinya sedang palang merah. Ketika malam mereka tidur dengan terpisah. Kesokan paginya, Amang yang baru bangun dikagetkan dengan Acil yang Parno lihat cicat. Kain yang dibawa Acil pun terjatuh. Amang mau tendang tuh kain kotor tapi Acil berusaha keras mencegahnya. Acil yang panik langsung buru-buru nutupin kain tersebut dengan jemuran. Amang curiga masa Acil pake kain tersebut buat dijadikan softek. Tapi Acil terus mengelak kalo Amang gak akan paham. Amang pun pergi ke apotek untuk membeli softek. Tapi dia terkejut harganya yang mahal. Karena sayang istri ya gak papalah duit bukan masalah. Tapi masalahnya duitnya gak cukup. Kebetulan untungnya temannya sedang lewat. Langsung aja tuh si Amang minjem duit buat beli softek. Apa yang ini? Sanitary pad lena tuh bibi ke liye. Ya lena? Amang pun langsung kasih surprise ke Acil. Acil pun sangat senang. Tapi Acil terkejut melihat label harganya yang mahal. Acil keke minta Amang balikin to softek. Amang pun balik lagi ke apotek. Namun apotek tersebut gak mau menerima barang yang sudah dibeli. Lalu Amang pergi ke tempat kerjanya. Tapi tiba-tiba rekan kerjanya terluka. Amang pun refleks mengeluarin softek dan mengeluarkannya untuk menutup luka temannya. Ketika di rumah sakit, teman Amang marah-marah kalau softek itu haram. Namun dokter langsung membela Amang. Sebab jika temannya menggunakan kain lap untuk menutup lukanya kemungkinan besar akan terjadi infeksi. Setelah dokter selesai mengobati temannya, Amang minta konsultasi sebentar. Amang berkata bahwa istrinya selama ini menggunakan kain kotor yang bahkan tidak terkena sinar matahari ketika dijemur. Dokter pun berkata bahwa banyak sekali dampak buruk penggunaan kain kotor tersebut. Mahalnya harga softek di sana membuat para wanita yang ada menggunakan kain, daun, dan bahkan abu gosok. Ketika pulang, Amang pun berpikir kenapa harga softek begitu mahal. Amang yang penasaran, ia langsung membuka isi dalam softek yang ternyata berisi kapas. Ia pun merasa dipermainkan oleh harga. Amang mengumpulkan bahan-bahan pembuatan softek dari teman-temannya. Mulai dari penjual kain, penjual kapas, hingga tambal ban. Lalu Amang mencoba membuatnya sendiri. Setelah jadi, ia menutupnya dengan daun dan langsung memberikan kepada istrinya. Amang menyakitkan bahwa softek yang ia buat itu gratis dan memohon agar istrinya tidak lagi memakai kain tersebut. Keesokan harinya, ada pertunjukan patung dewa yang bisa memecahkan kelapa. Karena basic Amang ini teknik mesin, jadi Amang tahu kalau di dalam patung tersebut ada sebuah mesin. Setiap orang yang ingin berdoa harus bayar 55 rupiah. Acil ngotot pengen berdoa juga, tapi Amang menyarankan mereka berdoa di kuil saja yang gratis. Tempatnya juga bersebelahan. Namun Acil kekeh pengen berdoa di situ. Tiga minggu pun berlalu, Amang bersama istrinya jalan-jalan di taman hiburan. Namun saat menaiki kincir angin, Acil merasa ia sedang datang bulan. Amang langsung nyetop kincir angin secara paksa. Lalu buru-buru membawa istrinya pulang. Sesampainya di rumah, Acil langsung menggunakan soft tag buatan suaminya. Keesokan paginya, Amang melihat kain kotor di jemuran yang ia tutupi dengan bajunya. Amang pun marah namun Acil bilang kalau soft tag buatannya bocor kemana-mana. Sampai bikin bajunya kotor, dan Acil harus menyikat bajunya sepanjang malam karena hal tersebut. Amang pun membuat soft tag lagi. Kali ini lebih tebal dan dilapisi plastik. Amang ingin mengetahui apakah buatannya ini berfungsi dengan baik. Tapi istrinya menolak untuk memakainya. Acil juga tidak mau suaminya membahas hal itu lagi. Bagi wanita India, hal tersebut sangatlah memalukan. Saat keluar rumah, Amang dihampiri oleh adik-adiknya. Adik-adiknya ini sangat kepo dengan barang yang Amang sembunyikan. Karena kesal, Amang pun memperlihatkannya. Mereka pun sangat malu hingga lari. Amang pun pergi ke rumah saudaranya. Ia berniat ingin memberikan soft tag buatannya tersebut. Namun saat sedang mengobrol, ponakannya mengambil kain soft tag di kantong celana Amang. Seketika semua keluarga saudaranya menatapnya dengan muka marah. Amang pun langsung diomelin saudaranya di rumah. Istrinya hanya bisa menangis dari dalam kamar. Saudaranya ini merasa sangat malu. Dan melarang Amang berkunjung ke rumahnya lagi. Amang bingung di situ. Apa yang salah dengan soft tag buatannya? Ia hanya ingin semua keluarga perempuannya sehat dan tidak terjangkit penyakit berbahaya. Bahkan ibunya sendiri pun ikut-ikutan malu. Saat tidur, Amang bermimpi istrinya sakit perut sampai dioperasi gara-gara kain tersebut. Amang pun mengambil soft tag-nya. Ia ingin bertanya pada dokter. Tapi puskesmasnya malah tutup. Amang mencoba mencari orang yang bisa ditanyain. Yang kira-kira tidak bereaksi buruk. Lalu Amang pergi ke fakultas kedokteran. Ia mencoba bertanya pada mahasiswa. Namun kebanyakan dari mereka pada kabur semua. Amang juga bolak-balik diusir satpam. Akhirnya ada mahasiswa yang mau menerima soft tag-nya. Saat di rumah, Amang memungkus semua soft tag-nya dengan kertas yang ditulis feedback atau ulasan penggunanya. Besoknya, Amang pergi menemui mahasiswa tadi. Dan kebetulan tetangganya juga lewat. Ketika di rumah, Arcil menuduh Amang berselingkuh dengan mahasiswa tersebut. Mahasiswa tersebut menawarkan soft tag buatan Amang kepada teman-temannya. Namun teman-temannya menolak untuk memakainya. Lalu ia pun memanipulasi kertas feedback yang kebetulan juga dilihat oleh Amang. Amang pun pulang dengan perasaan sedih. Di desa, sedang ada ritual untuk anak remaja yang baru saja datang bulan. Saat malam, remaja tersebut tidur di luar. Amang mengendap-endap menemui remaja tersebut dan memberikan soft tag-nya. Namun aksinya, tersebut kepergok oleh ibu remaja tersebut. Ia pun berteriak sampai semua warga keluar. Keluarganya langsung packing baju mau minggat dari rumah. Karena mereka sudah tidak bisa lagi menanggung malu. Amang memohon pada istrinya agar tidak pergi. Untungnya, istrinya mau memaafkannya. Amang pun melakukan rutinitas hariannya seperti biasa. Hubungan mereka berangsur-angsur membaik. Acil pun mencoba soft tag buatan suaminya. Namun saat pagi hari, Amang melihat istrinya menjemur kain kotor lagi. Amang tahu bahwa soft tag buatannya pasti bocor. Acil membujuk Amang untuk berhenti membuat soft tag. Dan menyuruhnya berjanji untuk melupakannya. Berlatar belakang sekolah ada anak SD yang jatuh dari ayunan. Bos Amang memarahi karyawannya karena tidak menguji kekuatan ayunan sebelum diserahkan ke pelanggan. Amang yang mendengar hal tersebut langsung teringat pada soft tag-nya. Amang pun mendatangi temannya untuk meminta darah hewan yang dijualnya. Namun temannya memintanya menggunakan sirup saja. Tapi Amang menolak hal tersebut karena ia takut gagal lagi. Amang pun mengumpulkan bahan-bahan agar dia bisa datang bulan. Amang juga nggak segan-segan beli cangcuk cewek. Setelah bahannya terkumpul, ia membuat soft tag lagi dan meneteskan darah dari balon. Tanpa pikir panjang, Amang pun memakainya. Ia pun mengetes soft tag tersebut sambil berlari, jungkir balik, tapi nggak tembus-tembus. Amang yang senang, ia pun pulang dengan menaiki sepeda sambil terus memompah balon tersebut. Namun Amang merasa ada hal yang aneh. Ternyata celananya sudah dipenuhi dengan banyak darah. Tanpa pikir panjang, Amang pun langsung menceburkan dirinya ke sungai. Acil juga melihat kejadian itu. Hancurlah sudah rumah tangga mereka. Amang langsung diadili oleh warga. Warga semua pada mencaci maki dirinya. Ia dituding menistahkan agama sampai penganut ilmu hitam. Acil hanya bisa menangis karena nggak tahan dengan makian tersebut. Di saat yang bersamaan, keluarga Acil juga datang untuk menjemputnya pulang. Teman Amang mencoba membelanya. Namun para warga yang pikirannya sempit sulit untuk mengerti. Keluarga Acil menuntut agar mereka berpisah. Sebelum pergi, Amang memohon untuk bertanya pada Acil. Apakah dia benar-benar akan meninggalkannya? Tapi jawaban istrinya bikin Amang terpukul. Sebelum diusir warga, Amang berkata bahwa ia akan meninggalkan desa dan menjual bengkelnya. Amang pun memulai perjalanannya tanpa tujuan. Di sisi lain, Acil enggan makan dan minum. Kakaknya mencoba membujuknya. Di saat yang bersamaan, kakak iparnya berteriak. Mereka pun buru-buru mendatanginya. Ternyata kakak iparnya terjatuh dan tidak sengaja merusak pipa. Namun Acil kaget dengan reaksi kakak kandungnya yang malah menyalahkan istrinya merusak pipa. Tanpa memperdulikan istrinya yang tengah kesakitan. Pindah ke Amang, ia mengunjungi pabrik softek dan bertanya perbedaan kapas buatannya dan kapas pembalutnya. Ternyata kapas yang digunakan Amang adalah kapas biasa. Sedangkan kapas yang ada di softek adalah serat selulosa. Namun petugas tidak tahu dari mana asal serat tersebut. Amang pun pergi ke kampus untuk bertanya pada profesor. Namun ia dicegah oleh Satpam. Satpam berkata bahwa ia harus membayar untuk mendapatkan ilmu. Karena Amang tidak punya duit, ia pun jadi pembantu di rumah profesor. Hanya untuk mengetahui asal pembuatan kapas softek. Saat profesor di rumah, ia bahkan tidak sempat berbicara pada Amang. Tapi akhirnya, anak profesor memberikannya solusi dengan mencari info tersebut lewat Google. Mereka pun mendapat nomor perusahaan kapas softek yang ada di Amerika. Lalu bergegas menelponnya. Amang menipu perusahaan tersebut untuk diajak kerjasama. Namun Amang meminta perusahaan tersebut mengirimkan sampelnya terlebih dahulu. Akhirnya, paket sampel pun tiba. Amang yang gembira langsung cepat-cepat membuka isi paket. Tapi Amang kecewa ternyata isinya cuma kertas. Dan ia pun membuangnya ke lantai. Anjing milik profesor langsung mencakar-cakar kertas itu. Dan ternyata ada kapas yang mengembang. Amang kaget, ia pun langsung ikut-ikutan menggaruknya. Di saat yang bersamaan, profesor balik ke rumah. Amang menjelaskan bahwa ia ingin membuat pembalut. Profesor pun tergugah hatinya. Dan memperlihatkan proses pembuatan softek di komputernya. Tentunya butuh modal besar jika ingin membeli mesinnya. Profesor merasa ide bisnis Amang sangat hebat. Dan menasehatinya agar terus bisa berjuang. Setelah mendapatkan inspirasi dari profesor, ia pun menonton ulang proses pembuatan softek. Dan mengingatkannya dengan alat-alat yang ada di dapur. Amang pun pamit dari rumah profesor. Ia membeli gudang dan alat-alat untuk membuat mesin dengan sederhana. Total ada empat mesin yang harus ia buat. Baru selesai satu, tapi uangnya udah keburu habis. Hujan badai pun ia lalui. Pelan-pelan, tapi pasti akhirnya mesinnya pun jadi. Tapi dia bingung sekarang harus gimana. Berlatar belakang festival musik, ada cewek cantik yang bernama Pari. Sedang memainkan gendang sambil bernyanyi. Setelah selesai acara, mereka mencari apotik untuk membeli pembalut untuk Pari. Di saat yang bersamaan, mereka melihat Amang dan mencoba bertanya. Dimana apotik yang masih buka? Tanpa pikir panjang, Amang pun langsung memberikan pembalut yang ada di kantongnya. Esoknya, Amang langsung mengunjungi hotel tempat Pari menginap dan menanyakan feedbacknya setelah menggunakan softek tersebut. Pari bingung dengan tingkah Amang. Amang menjelaskan bahwa ia yang membuat softek tersebut. Tampak bingunglah si Pari. Pindah ke si Acil, ia dibujuk dengan kakaknya untuk menanda tangani surat cerai. Tapi Acil terus mencoba mengalihkan pembicaraan tersebut. Telepon pun berdering. Acil kaget ternyata Amang yang menelpon. Tapi kesenangannya berubah saat ia mendengar Amang bilang kalau dia berhasil membuat pembalut. Tanpa menanyakan kabarnya terlebih dahulu. Kakak Acil pun berkata pada Amang akan melayangkan surat cerai. Hancur leburlah hati si Amang. Sesampainya di gudang, sudah ada Pari yang menunggunya. Amang pun memperlihatkan mesin softek buatannya kepada Pari sambil menceritakan harga yang ia harus bayar demi usaha tersebut. Hanya Pari satu-satunya yang mendukung Amang saat ini. Sebelum Pari pulang, ia juga memberi beberapa pembalut padanya. Rumah Pari berada di Delhi. Ia tinggal bersama ayahnya. Keinginan Pari adalah menjadi CEO suatu saat nanti. Pindah ke Amang, ia ditagi-tagi oleh rentenir. Kebetulan, supir Pari datang. Karena Amang gak punya HP, ia sampai harus jauh-jauh mendatanginya. Pari mengatakan di telepon bahwa Amang harus mengikuti kompetisi inovasi besok lusa di Delhi. Hadianya bakalan dapat pendanaan. Kalau sekarang mungkin kayak ASMI atau KBMI atau lomba startup dan sebagainya. Amang pun sampai meskipun terlambat. Tanpa ragu, ia menjelaskan sebisanya cara kerja mesinnya di hadapan para investor. Hasil pemenang pun diumumkan. Ternyata Amang tidak masuk juara satu. Karena sedih, Amang pun keluar. Tapi ternyata Amang mendapatkan penghargaan ide bisnis terbaik. Keberhasilan Amang juga sampai masuk koran. Keluarga Amang pun terharu melihat berita tersebut. Begitu pula dengan Acil. Pari bersama teman-temannya merayakan kemenangan Amang. Pari juga memberikan hadiah HP padanya. Abahnya Pari menyarankan Amang untuk membuat hak cipta pada mesinnya. Pari juga menjelaskan bahwa pasar softech ini sangat besar. Amang ini tidak memiliki pengetahuan dalam hal berbisnis. Jadi ia tidak mengerti gunanya hak cipta. Kesokan paginya, Amang kembali ke gudang lamanya. Ia juga disambut hangat oleh warga di sana. Bahkan rentenir juga menolak uang yang diberikan Amang. Saking dia bangganya. Amang pun menunjukkan proses pembuatan softech pada warga dan memberikan softech buatannya. Ekspresi warga berubah jadi marah. Ternyata mereka tidak membaca koran sampai habis. Amang pun sedih lagi. Ia menelpon Pari dan menceritakan keluh kesahnya. Kawan Amang juga mendatanginya. Setelah selesai kangen-kangenan, Amang pun menitipkan uangnya pada temannya untuk diberikan ke ibunya. Pari juga datang. Ia menyemangati Amang dan mengambil semua pembalut untuk dipasarkan door to door. Akhirnya softech tersebut laku keras. Bisnis mereka mulai tumbuh. Acil juga sekarang tinggal di gubuk sederhana milik Amang. Kesokan paginya, mereka dikagetkan dengan teriakan Savitri yang mau dipukul suaminya yang mabuk. Amang dan Pari pun mencoba melerai. Ternyata Savitri sedang kesulitan uang. Mereka pun menawarkan pekerjaan pada Savitri. Savitri diajarkan menjadi sales yang baik dan juga proses pembuatan softech. Akhirnya Savitri membawa banyak temannya untuk ikutan kerja di tempat Amang. Karyawan Amang semakin banyak sekarang. Pari menyuruh Amang untuk membuka cabang. Tapi duit Amang sudah habis untuk modal usahanya. Pari juga mengajarkan Amang sistem hutang di bank. Akhirnya Amang bisa membuka cabangnya di mana-mana. Ia juga ditemani oleh Pari untuk memberikan edukasi pada anak-anak di sekolah. Bisnis Amang pun mulai besar. Abahnya Pari mengunjungi mereka. Melihat perkembangan bisnis mereka semakin besar, Abahnya Pari pun mengundang wartawan. Amang pun masuk TV. Keluarga Amang dan Achil juga ikut menonton. Achil mulai terbuka hatinya. Ia mendatangi teman Amang untuk meminta nomor telpon Amang. Setelah Amang terkenal di mana-mana, banyak yang memesan mesin softech buatan Amang. Hingga sampai luar negeri. Bahkan PBB mengundang Amang untuk menjadi pembicara. Tanpa dukungan Pari, sulit bagi Amang untuk bisa di tahap ini. Inilah definisi kesuksesan seorang pria ada wanita di belakangnya. Bukan istrinya, melainkan wanita lain. Amang dan Pari pun sampai ke New York. Semua orang sangat menghormati Amang. Amang sangat kugut sebelum tampil dan ingin Pari yang menemaninya. Tapi Pari malah memberikan ciuman untuk menyemangatinya. Api ciuman untuk menyemangatinya. Entah kenapa, Amang disitu cuma diam. Amang pun tampil dengan didampingi oleh penerjemah. Karena Amang tidak terlalu pandai bahasa Inggris, tapi Amang merasa malah canggung dengan adanya penerjemah dan mencoba sebaik mungkin berbicara bahasa Inggris dengan melepotan. Setelah selesai acara, Amang dan Pari sangat bahagia sambil bergandengan tangan. Pari mau menciumnya lagi namun hal tersebut terhenti karena HP Amang berdering. Ternyata eh ternyata Acil yang menelponnya. Amang pun berjalan menjauhi Pari. Pari sadar bahwa Amang sudah punya istri dan tidak mungkin bisa memilikinya. Amang juga ikut dilema dengan cinta segitiga ini. Saat di pesawat, hubungan mereka malah jadi canggung. Amang merasa bersalah pada Pari. Tapi Pari yang orangnya terbuka tidak mempermasalahkan hal tersebut. Sesampainya di bandara, mereka disambut dengan abahnya Pari. Abahnya Pari memberitahu bahwa Amang diberi penghargaan oleh pemerintah. Pari yang gembira, dia refleks meluk Amang. Tapi Amang terlihat canggung. Di saat yang bersamaan, teman Amang juga menelpon bahwa warga di kampungnya sudah menunggu kehadirannya. Kemudian, Amang dan Pari pun berpisah. Amang menyandarkan bahunya pada Pari sebagai ucapan terima kasih. Dan Amang pun mengucapkan kata perpisahan. Laksmi membuat masalah, tapi Pari membuat Laksmi. Nama-nama, Laksmi Hartnake. Abahnya Pari mengetahui bahwa anaknya sedang patah hati. Tapi Pari memilih mundur karena nggak mau jadi pelakor. Pindah ke Amang, ia disambut hangat oleh warga kampungnya. Tidak ada lagi cacian yang keluar dari mulut mereka. Yang ada hanya pujian. Isterinya juga sudah menunggunya. Segala urusan Amang sekarang ditemani oleh Achille. Amang mengajak Achille untuk mengunjungi rumah Pari. Namun Pari sekarang bekerja di London. Dan cerita pun berakhir. Ditampilkan juga Amang yang asli dari cerita tersebut. Kalau menurut aku sih, film ini bagus banget ya. Nggak ada orang sukses dengan insta. Apapun bisa kita lakukan kalau kita mau berusaha. Kesimpulan dari film ini, ilmu bisa datang dari mana saja. Asal kita mau berusaha dan berikhtiar. Proses sangat penting dalam berbisnis. Dan sukses hanyalah bonus. Bagi kalian yang mau donasi untuk anak nyatim dan duafa di panti asuhannya Sibu Kota Malang, bisa langsung kirim norek yang sudah tertera. Atau kalau mau info lebih lanjut, kunjungi link yang ada di deskripsi. Saya pamit undur diri. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.